Pak Jokowi dan Kiai Maruf menang 21 provinsi Prabowo Sandi menang di 13 provinsi 21 provinsi itu artinya lebih dari prasyarat minimal yaitu 17 provinsi Mau Anda putar-putar bagaimanapun secara elektoral Sebenarnya Presiden Jokowi dan Kiai Maruf itu memang sudah memenangkan pemilu 2019 lalu Beberapa waktu yang lalu makam agung merilis dalam websitenya Keputusan yang sebenarnya sudah diambil beberapa bulan yang lalu Keputusan itu kemudian menimbulkan kehebohan masal Kenapa? Karena keputusan itu membatalkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 Tentang penetapan calon terpilih di dalam pemilu Yang utama disini adalah penetapan Presiden dan Wakil Presiden Apa sih yang sebenarnya dibatalkan oleh makam agung? Coba kita lihat dan baca bersama-sama Anda lihat di dalam layar ini Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 lalu itu menyatakan bahwa Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak Sebagai pasangan calon terpilih Sehingga pasal ini menyatakan Kamaren kalau kita ingat di dalam Pilpres 2019 Ada dua pasangan calon Yaitu Jokowi, Kiai, Maruf Melawan Prabowo, Sandiaga, Uno Nah KPU kemudian membuat sebuah peraturan Yang menetapkan bahwa Siapapun yang menang Dari hasil pemilu atau Pilpres 2019 lalu Cukup memenuhi persyaratan ini Yaitu apabila dua pasangan calon Jokowi versus Prabowo KPU langsung menetapkan pasangan calon Yang memperoleh suara terbanyak Sebagai pasangan calon terpilih Kemudian kita tahu bersama-sama Dari berita bahwa Pasal tersebut atau ayat tersebut Dalam peraturan KPU itu digugat oleh Ibu Rahmawati Dan akhirnya dimenangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung Apa keputusan Mahkamah Agung? Coba Anda lihat Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 itu Bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum Apa pasalnya? Coba Anda lihat dan dengarkan baik-baik Pasal 416 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Ayat 1 Menyatakan bahwa Pasangan calon terpilih Adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia Apa maksud dari pasal dan ayat di dalam undang-undang ini? Ini artinya bahwa apabila dua ada pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilpres Tidak lantah semerta-merta orang yang atau kandidat yang mendapatkan suara tertinggi Itu ditetapkan sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai presiden Pas Kapil Pres Tetapi ada syarat kedua Syarat kedua seperti yang dikuatkan lagi oleh keputusan makam agung ini adalah Bahwa orang yang menang itu atau kandidat yang menang itu harus memperoleh suara minimal 20% 20% suara Di tiap provinsi sebanyak minimal lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia Jadi kalau jumlah provinsi di Indonesia ada 34% setengahnya kan berarti 17% Lebih dari itu berarti artinya kandidat yang menang itu harus menang di minimal 18 provinsi di Indonesia Dengan jumlah perolehan suara minimal 20% Inilah aturan yang dilanggal oleh KPU pada tahun 2019 lalu Akibat dari keputusan makam agung itu yang membatalkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 Banyak kemudian pihak yang mempertanyakan keabsahan dari keterpilihan Presiden Republik Indonesia Masa jabatan 2019 hingga 2024 Jokowi dan KM Aruf Bahkan sekarang kalau kita lihat di media sosial itu perdebatannya Perdebatannya mulai melebar dan sangat liar Mempertanyakan tentang kecurangan Mempertanyakan tentang manipulasi dan lain sebagainya Tetapi sebenarnya andaikan saja Andaikan saja ya Aturan yang kemudian diperkuat oleh makam agung itu dipergunakan Sebenarnya itu tidak akan merubah hasil pemilu dan pilpres 2019 lalu Yang saya maksud sekarang ini Yang ingin saya ajak anda untuk melihat aturan ini Saya tidak ingin melihat dalam perspektif hukum atau perspektif tata negara Tapi kita lihat dalam perspektif elektoral Aturan yang diperkuat oleh MA itu menyatakan bahwa Kalau hanya dua pasang Aturan yang pertama Kandidat harus menang 50% plus 1 atau lebih dari 50% Kemudian ada aturan yang kedua Kandidat itu tidak hanya butuh untuk menang 50% Yaitu kandidat itu harus menang Lebih dari separuh jumlah provinsi dengan suara minimal 20% Sekarang kita lihat Anda coba lihat tabel di dalam layar anda Yang saya tampilkan Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Dan kemenangan Prabowo-Sandiaga-Uno di tiap provinsi Di sini jelas terpampang bahwa Jokowi dan KM-Ma'ruf menang di 21 provinsi Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara Seterusnya hingga DKI Jakarta Jadi ada 21 provinsi Di mana Jokowi-Ma'ruf itu menang Dengan angka-angka yang sebagian besar Di atas 50% Jadi jauh di atas persyarat minimal suara 20% Kemudian jika anda melihat tabel di sebelahnya Kemenangan Prabowo-Sandiaga-Uno Itu ada di 13 provinsi Nah ini berarti Pak Jokowi dan KM-Ma'ruf menang 21 provinsi Prabowo-Sandi menang di 13 provinsi 21 provinsi itu artinya lebih dari Persyarat minimal yaitu 17 provinsi Mau anda putar-putar bagaimanapun Secara elektoral Sebenarnya Presiden Jokowi dan KM-Ma'ruf Itu memang sudah memenangkan Pemilu 2019 lalu Jadi sekarang Apa efeknya sih Kalau banyak orang yang sekarang ini berdebat Akhir-akhir ini di dunia maya Itu berdebat tentang Keabsahan Dari sudut pandang Tata negara Dari sudut pandang hukum Dari sudut pandang regulasi Apa sebenarnya akibat yang paling penting Dan paling strategi secara elektoral Terutama untuk Pemilu 2024 Yang akan berlangsung dalam kurang lebih Tiga tahun Sepuluh bulan lagi Dari bulan ini Nah Ini peraturan ini sebenarnya Jika nanti diterapkan Untuk pemilihan 2024 Ada dua implikasi yang strategis Yang sebenarnya menurut saya itu Penting untuk menjaga Kohesi negara kesatuan Republik Indonesia Akibat yang pertama Efek yang pertama Yang harus dilihat oleh banyak orang adalah Sekarang Untuk menang Pilpres Untuk memenangkan Pemilihan Presiden 2024 Tidak cukup Untuk menang Hanya di Jawa saja Inilah keuntungannya Kenapa ini penting? Karena kalau Anda lihat tabel Anda coba lihat tabel Di dalam bayar Anda ini Anda akan melihat bahwa Jumlah pemilih di Indonesia Di 2019 lalu Itu kurang lebih 190.770.329 orang Atau kurang lebih 190 jutaan Pemilih yang ada di Jawa Itu 110.686.690 orang Atau kurang lebih 110 jutaan Sementara pemilih di luar Jawa Itu hanya 80.83.639 orang Artinya Artinya Secara prosentase Pemilih di Pulau Jawa Itu hampir 60% Atau tepatnya Sekitar 58% Dan pemilih di luar Pulau Jawa Itu 42% Padahal jumlah provinsi Itu lebih banyak Di luar Pulau Jawa Sementara jumlah pemilih Itu hanya banyak Di Jawa saja Di Pulau Jawa Yaitu 58% Tapi dengan Dengan Hanya melihat Angka-angka ini Seharusnya Calon presiden Itu cukup menang Di Pulau Jawa saja Sebenarnya baru dia Cukup dia Apabila dia memenangkan Kontestasi di Pulau Jawa Dia bisa menang Pilpres Tetapi dengan Adanya aturan ini Dia butuh Untuk lebih Memeratakan suaranya Artinya Untuk menang Di Pilpres 2024 Itu dia juga Harus menang Di luar Pulau Jawa Tidak hanya Di Pulau Jawa Implikasi Strategis kedua Apabila peraturan ini Diterapkan pada Pemilih 2024 lalu Yaitu Adalah Pada Strategisnya Toko-toko Dan pimpinan Politik Yang berasal Dari luar Pulau Jawa 2004 2009 2014 2019 Kita melihat Satu pola Ada pola Yang sebenarnya Ini mungkin agak halus Tetapi perlu kita perhatikan 2004 Anda bisa lihat Gambarnya SBY JK Menang Jawa Luar Jawa Pada periode kedua Yang menang adalah SBY Budiono Jawa Jawa 2014 Yang menang adalah Jokowi JK Jawa Luar Jawa Luar Jawa Pada periode kedua 2019 Yang menang adalah Jokowi Keemaruf Jawa Jawa Kita bisa melihat Untuk pertarungan Memperebutkan Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden Untuk periode pertama Rata-rata Sebagian besar Pimpinan yang terpilih itu Menganggap Komposisi Jawa Luar Jawa Itu penting Tetapi setelah berkuasa Selama lima tahun Petahana yang merasa Bahwa dirinya itu cukup Confiden Umumnya mengambil Pemilih Untuk periode kedua Itu berasal dari Pulau Jawa juga SBY Budiono Pada periode kedua Jawa Jawa Jokowi Kiai Ma'ruf Untuk periode kedua Jawa Jawa Rasanya untuk 2024 Sampai seterusnya Komposisi ini Tidak bisa dipertahankan lagi Alias Jawa Luar Jawa Itu menjadi Menu yang wajib Untuk Pilpres 2024 Keputusan Mahkamah Agung ini Bukan hanya penting Untuk Stabilitas Dan keterwakilan Suara Dari pemilih Yang ada di luar Pulau Jawa Tetapi Sebenarnya Jika kita melihat Ini akan membuat Kompetisi di 2024 Itu akan Lebih menarik Terutama Bila keputusan Mahkamah Agung ini Diperkuat dengan Satu peraturan lagi Yang itu tentu Belum berlaku sekarang Yaitu Presidential Threshold 0% Artinya Siapapun Partai politik Manapun Asal Dia sudah ikut Nanti di pemilu 2024 Bisa Mengajukan Calon Presiden Ataupun calon Wakil Presiden Kita akan Melihat Pilpres 2024 Dan seterusnya Yang lebih menarik Dan lebih representatif Terima kasih Terima kasih Terima kasih.